Kasus-kasus yang bapaknya, itu yang kemudian generasi apa-apa, namanya itu kebohongan, dan itu adalah... Ratusan mahasiswa berbagai aliansi menggelar aksi Long March Kejayaan Memanggil Lagi, tolak politik dinasti pada Senin kemarin. Masa mahasiswa itu tergabung dalam jaringan gugat demokrasi. Selain mahasiswa, hadir pula sejumlah dosen yang turut mengikuti aksi Kejayaan Memanggil Lagi. Prof. Mas Duki, dosen ilmu komunikasi Universitas Islam Indonesia, yang turut hadir membersamai mahasiswa mengatakan aksi Kejayaan Memanggil Lagi ini merupakan kemurnian kritik yang bersumber dari Insan Akademi. Menurutnya, kritik yang dikemukakan para mahasiswa melalui Kejayaan Memanggil Lagi ini bukan hanya untuk kepentingan demokrasi sesaat. Sana Laili, perwakilan jaringan jaga demokrasi menambahkan seruan aksi kali ini merupakan upaya memberikan kritik kepada rezim Presiden Jokowi Dodo. Ia menyerukan agar setiap lapisan rakyat bersama-sama menghancurkan dan mengadili rezim Jokowi. Para mahasiswa turut menyuarakan sejumlah tuntutan antara lain revisi Undang-Undang Pemilu dan Partai Pemilu oleh Badan Independen, Adili Jokowi, dan Kroni Kronia. Kemudian menuntut permintaan maaf intelektual dan budayawan yang mendukung politik dinasti, stop politisi bansos, cabut Undang-Undang Cipta Kerja dan Minerba, hentikan operasi militer, tuntaskan pelanggaran HAM dan memberikan hak menentukan nasib sendiri, hentikan perampasan tanah, hentikan kriminalisasi aktivis lingkungan, jalankan pengadilan HAM, pendidikan gratis, serta sahkan Undang-Undang PPRT. Jangan lalu, Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.